Terima kasih telah menonton 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 Ya Allah Terima kasih telah menonton Aku sudah menonton Terima kasih telah 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 menonton Okay Jadi Terima kasih telah menonton Baik Bu Aku akan menonton 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 Karena itu aku mau kamu terluka Kau adalah alasan hidupku Aku akan selalu melindungi kamu cintanya Apapun yang terjadi Aku gak akan pernah berhampiran kamu terluka seperti ini Kami sekarang berhampiran mengenai kamu Bahwa yang kita rasakan Adalah cinta yang terluka Cinta yang seci Kamu mau tau kenapa aku melakukan semua ini? Karena aku mau Mami yakin aku cuma ketemu sama kamu Mami ngikutin aku sekarang Apa? Jadi Ibu Cahaya ngebiarinin Ibu Kamelia ngikutin Ibu? Biar Mami tau Dan yakin kalau aku cuma ketemu sama kamu Untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah kamu Jadi Mami gak punya pikiran-pikiran negatif yang lain Cinta Tung Cinta Tung Kamu mau kemana? Kamu gak dengar aku ngomong apa ya? Aku udah bilang jangan ikutin aku Dante Aku gak mau kamu terluka Cinta Ada apa Cinta? Kamu gak tau kan Seberapa kuat musuh aku Gak ada gunanya kamu nolongin aku Dante Kalaupun kamu bisa bantuin aku Itu gak akan berarti apa-apa Biarin aku berjuang sendirian Aku mati sendirian Cinta kamu salah Kamu salah kalau kamu punya pikiran kayak begitu Cinta Coba kamu ingat Kamu bayangin Selama ini setiap kali kamu ada masalah Aku selalu ada disitu buat kamu Tapi apa itu karena aku? Bukan Semua itu karena Tuhan Tuhan selalu nolong aku Tuhan gak akan berhati-hati yang diam Kalau dia melihat ada umatnya yang terzakiti Apalagi kita saling mencintai Kita punya ikatan kasih yang kuat Ada apa lagi Ibu? Percuma saya disini Saya gak mau terlibat dalam urusan Ibu Kamelia Dan juga saya gak mau terlibat dalam permainan Ibu Cahaya Satria Gimana kalau kita bikin kesepakatan? Kesepakatan? Kesepakatan apa Bu? Bagaimana kalau aku membantu menyelesaikan masalah kamu Dan memperbaiki hubungan kamu dengan Amara? Kenapa kamu begitu yakin kalau Tuhan berpihak sama kita? Aku yakin Karena Tuhan mengaku kasih Dan cinta yang ada di dalam diri kita Itu pancaran kasih sayang dari Tuhan Nah cinta aku punya contoh Sekarang Gimana aku bisa nemuin kamu asal kamu tahu? Aku udah keliling kota Jakarta ini Aku cari kamu di setiap sudut kota Tapi aku gak bisa nemuin kamu Aku sempat kehilangan arah Aku gak tahu aku harus kemana Tiba-tiba aku ingat Aku ngebiarkan kamu pergi sendiri dan aku membantuin kamu Aku takut aku ingin kena hubungan dari Allah Sekarang tolong izinin aku Untuk melindungi kamu dalam pelukan aku Satria Aku mohon Please ini sangat penting sekali Tapi saya harus tahu Kenapa saya harus percaya sama Ibu? Kamu dengar Aku gak bisa kasih tahu kamu alasannya sekarang Tapi yang jelas Kamu harus dengarkan isi hati kamu Dan segera kasih keputusan Satria 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 ayo Waktu kita gak banyak Oke Saya setuju Gitu dong Satria Kenapa gak dari tadi sih? Iya tapi Ibu Sekarang Ibu harus jelaskan kepada saya Apa yang harus saya lakukan Assalamualaikum Usis kak Assalamualaikum Kafka Ospi banget sih Pergi kemana ya Assalamualaikum Tidak ada orangnya mas Pada pergi Pergi? Pergi kemana ya bu? Emangnya mas gak tahu ya Semalam kan Rumahnya Ibu Siska habis kerampokan mas Kerampokan? Iya mas Sekarang Ibu Siska ada di rumah sakit Kalau anak-anaknya sih Saya gak tahu mas Pada dibawa kemana Iya Terima kasih ya bu Iya mas Saya permisi dulu ya mas Sekarang ini Mami melarang keras aku ketemu sama Ibu Siska Tapi aku gak mau diam aja Aku harus tahu segala informasi dan kabar dari Ibu Siska Karena aku yakin Sekarang Jiwa Ibu Siska itu terancang Satria Sesuai kerjasama yang udah kita sepakati Maka aku janji Aku akan menjadi jembatan hubungan kamu dengan Amara Aku jamin Hubungan kalian akan baik-baik aja Sampai akhirnya Amara bebas Dari masa hukumannya Dan kalian Akan bisa bersatu kembali seperti semula Sampai jumpa di video selanjutnya Kak Kak Satria Kamu kesini Sama siapa? sendiri gak, tadi aku ke Panti dan ternyata gak ada orang disana terus ada orang yang bilang katanya kalau Bu Siska tuh kerampokan, makanya aku langsung kesini sekarang keadaannya Bu Siska gimana, ibu baik-baik saja kamu jangan khawatir oh iya kamu tunggu disini ya, saya mau menelpon seseorang iya, iya, oke halo Kak Pak Dante, ini saya Pak, Kafka iya, ada Pak bentar, bentar, sebentar iya Pak Dante, jangan bilang sama Kafka kalau kita berdua lagi sama-sama soalnya, kan aku lagi dikejar penjahat aku gak mau Kafka terlibat aku gak mau dicelangka, Dante eh, maaf-maaf saya belum berhasil menemukan kita, tapi kamu harus khawatir saya pasti akan dicari kita sampai ketemu iya, iya iya, nanti saya ke sana iya, Pak kenapa bu Siska masuk rumah sakit ibu Siska kenapa, Dante tadi Kafka telepon dia bilang bu Siska semalam itu diserang sama beberapa orang perampok di rumahnya Dante sekarang juga anterin aku ke rumah sakit dia sekarang cepetan, Dante cinta kamu tenang dulu kenapa sih? aku gak bisa sabar aku pengen lihat bu Siska nanti ayo cepetan cinta aku tahu kamu khawatir bu Siska aku ngerti tapi untuk sekarang ini bahaya kalau aku ngijinin kamu tapi kalau gak sakit nanti kalau ada orang yang lihat kamu gimana tapi mana mungkin aku gak ngeliatin bu Siska, Dante walaupun ibu Siska mengusir aku diri Pati Aswan aku tetap sayang sama ibu Siska aku sudah menganggap ibu Siska itu seperti ibu kandung aku sendiri aku ngerti kamu ke sana bukan kondisi seperti ini itu kamu? wow masa aku mau ngebiarin kamu kamu dilihat orang bau pakaian-pakaian gitu aku gak rela nanti kalau ada satu rumah sakit kabur gimana? pasien yang lagi kau mau bangun gara-gara kamu? halo Satria gimana? ibu Caya sekarang ibu Siska lagi dirawat di rumah sakit oke kalau gitu aku kesana aku mau ketemu sama ibu Siska jangan bu jangan takutnya nanti ibu Kamelia itu lagi ngawasin ibu nantinya kalau ketahuan itu semuanya jadi berantakan kamu gak usah khawatir aku akan bikin mereka gak usah curiga sama kita dan aku akan mengalihkan perhatian mereka oke sekarang rencana dari ibu apa? aku kira orang yang paling tepat untuk masuk dalam masalah ini adalah kau dan amarah dan aku yakin mami pasti gak akan curiga sama kamu iya oke oke tidak dari yang ku puja tidak dari yang ku puja aku bisa keluar sebentar bisa dipakirkan cinta Kafka lagi keluar sekarang kamu bisa nemuin ibu Siska tapi kamu liru singa waktu kamu cuma 10 menit aku takut sampai orang lain liat kamu makasih ya Dante yaudah sana cepat mi 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 amarah mi kenapa amarah? kamu berantem lagi sama dia ya? enggak tapi amarah keracunan amarah amarah minum racun? iya mi amarah keracunan dia mau bunuh diri dia minum racun mi Ayo Mi, ayo kita lihat Amara Amara, Amara Amara, Amara, Amara Amara bangun, bangun Amara bangun, Mami bilang bangun, please Amara Amara, Amara bangun, Amara Apa yang kamu lakukan sih? Amara Jaya, cepat kamu ambil mobil Ambil mobil, Jaya, cepat Iya Mi Ya Allah, jangan sampai kafkamu tetap di sini Sekarang, aku bisa melihat keadaan ibu Siska Ya Allah, siapa yang tegam melakukan ini sama ibu? Mereka benar-benar gak punya perasaan Ibu Amara, Amara cepat sembuh ya Mi? Bukan bukan muda, tapi harus Jaya, harus Aku juga mau kalau mama aku selamat Ibu Tapi yang penting Tapi yang penting Cinta bisa melakukan ibu Mereka benar-benar gak punya perasaan ibu Mereka benar-benar gak punya perasaan ibu Aku bukan anak yang berbakti sama orang tua Mereka benar-benar gak punya perasaan ibu Siska Dan kita harus ngebut kembali semua yang udah mereka curi dan kita Ayo ma Mama harus sembuh Mama harus sembuh biar kita bisa atur rencana buat ngejembat mereka Pak Dante Ada apa Bapak menyuruh saya kesini? Bapak sudah menemukan cinta, Pak? Justru itu saya manggil kamu kesini karena saya mau tahu kabar tentang cinta Kamu dapat kabar tentang cinta belum? Pak Saya ini menjaga ibu, Pak Saya tidak bisa mencari cinta Dan saya juga tidak dapat informasi apa-apa tentang cinta, Pak Kan Bapak sendiri yang mencari cinta Bapak semasa naik ke saya lagi Pak Dante kok kelihatannya gelisah, Pak Bapak lagi nunggu seseorang, Pak Enggak, enggak Saya enggak nunggu siapa-siapa Saya gelisah karena saya belum bisa nemuin cinta aja Kira-kira kamu punya ide gak? Cinta pergi kemana? Mana lagi ya? Saya enggak tahu lagi, Pak Pak Dante Maaf, Pak Sepertinya saya harus kembali lagi ke kamar, Pak Kasian ibu sendiri Nanti kalau ibu perlu sesuatu, enggak ada yang bisa nemenin dia, Pak Iya, iya Makasih, ya, Kap Sama-sama, Pak Kalau Pak Dante sudah menemukan cinta Bapak kabarin saya, Pak Iya, iya Udah sepuluh menit lewat, tapi kok cinta belum keluar, ya? Aku sayang banget sama Mama Mama harus cepat sembuh Rasanya kalau bisa aku pengen pulang ke Panti Tapi enggak mungkin Karena mereka pasti bakal curiga sama aku Iya kan, Mama? Mama cepat sembuh, ya? Rasanya Kalau bisa aku pengen nemenin Mama di sini Karena aku merasa nyaman banget kalau ada dekat Mama Kenapa cahaya berubah jadi lembut, ya? Biasanya dia galak Sebenarnya kenapa sih dia? Kok jadi aneh gitu? Cahaya Apa yang anda lakukan di sini? Ya Allah Kafka udah balik Aduh Berarti Dante gak bisa nahan Kafka lebih lama lagi Jangan sampai mereka tahu aku di sini Bukan urusan kamu, Kafka Kenurusan saya Ibu adalah tahu jawab saya Jadi saya harus tahu untuk apa Nona Cahaya ke sini Saya tidak mau ada masalah, ya? Dan aku malah kabur, sih? Bagaimana dokter? Syukurlah, Bu Kondisi putri ibu sekarang aman Dia overdosis Tapi kami sudah membersihkan racunnya dari tubuhnya, Bu Overdosis? Terima kasih, dokter Terima kasih Sama-sama, Bu Pasien sudah bisa dipindah ke kamar rawat Saya permisi Mari, Mari, Bu Mari, dokter Kamu ini apa-apaan, sih? Kenapa kamu nekat seperti ini, ha? Pakai otak kamu, dong Sudah sinting apa kamu, ya? Minum obat sampai overdosis Mau kamu itu apa, sih? Lihat, lihat Mami Kalau Mami lagi bicara, oke? Lihat Mami Mami ini kurang baik apa, sih, sama kamu Sampai kamu mau mati segala Ninggalin Mami, begitu? Anak yang sulit sekali buat diatur, ya? Kamu tahu Apa yang akan Mami lakukan Setelah kamu keluar dari rumah sakit ini? Mami akan kurung kamu selamanya di kamar kamu Supaya kamu tidak bisa ketemu lagi dengan anak gembel itu Cahaya? Kenapa semua anak Mami bisa hanya bikin Mami pusing kepalanya? Kenapa? Pasti Cahaya ketemu seseorang di sini Aku harus tahu kemana dia pergi Harus Oh, oh, sorry, sorry, sorry Nona Cahaya, Nona Cahaya, berhenti Lepas Berani-berani kamu nyatu saya Terus terang saya tidak mau berurusan sama Nona, ya? Tapi saya harus tahu Untuk apa Nona datang ke kamar ibu? Kamu pikir kamu siapa, Kafka? Sampai-sampai saya harus menjelaskan semuanya sama kamu Saya memang bukan siapa-siapa Tapi ibu tanggung jawab saya Saya harus menjamin keselamatan ibu Saya tidak mau ibu sampai terduka lagi Saya tidak mau ngomongin Hal-hal tidak penting seperti ini sama kamu, Kafka Buang-buang waktu saya Nona Cahaya akan bumi, bukan? Astagfirullah Sudah lama yang aku di sini Kasian, Dante Pasti dikhawatir Tapi, kenapa ya? Cahaya menemui ibu Siska Dan Apa maksud dari semua perkataannya tadi? Kenapa dia bilang dia anaknya yang tidak berbakti? Aku tidak mengerti Sebenarnya mereka ini menyembunyikan apa selama ini? Apa kaitannya antara musibah yang menemukan ibu Siska Dan Cahaya? Aku bingung Aduh, cinta kamu kok lama banget sih Jangan-jangan Kafka menemui cinta lagi Aku harus ngapain, ya? Aku harus turun Jangan-jangan Jangan-jangan Kalau aku turun keadaan malah makin parah Aku harus sabar, aku harus menunggu cinta sampai dia datang Aku yakin dia masih keluar, nih Hei, kamu tuh bodoh, ya? Kamu gak dengar sama yang saya omongin tadi? Saya dengar perkataan Nona Nona mendengar tidak perkataan saya Mendingan kamu pergi Jangan ganggu Jangan pura-pura tidak mendengar perkataan saya, Nona Nona Cahaya adalah anak kandung ibu yang pernah hilang itu, kan? Iya, kan? Apa maksudnya? Kenapa kamu bisa bilang kalau aku adalah anak ibu Siska? Saya berpikir, kenapa ibu bersikap beda sama Nona? Ibu selalu melindungi Nona Ibu selalu membela Nona Dan saya mencari tahu sendiri Dan salah satu anak ibu yang hilang bernama Cahaya Itulah adalah Nona, kan? Beberapa hari yang lalu saya memergoki ibu bertemu dengan ibunya Nona Cahaya Dan mereka membicarakan hal yang serius Dan sekarang Nona datang mengunjungi ibu Alasan apa lagi? Kamu tuh gak punya otak, ya? Kamu pikir Yang namanya Cahaya di dunia ini cuma satu? Iya Dan kamu juga tahu sendiri Kalau aku dekat sama ibu Siska Itu baru belakangannya Dan itu terjadi Juga karena ibu Siska itu membantu saya Untuk menjauhi cinta dari dantai Jadi semua yang aku lakuin buat ibu Siska Itu adalah wajar Dan kamu Kamu yang katanya anak asuhnya Anak angkatnya Apa bisa ngejaga dia? Enggak, kan? Kamu sama sekali gak bisa ngejaga dia Kalau kamu masih belum puas dengan jawaban aku Kamu boleh tanya sama ibu Siska Dan aku yakin Sebelum kamu mendapatkan jawabannya Kamu pasti akan diusir dari pantai asuhan itu Coba kamu pikir Kamu bilang sama ibu Siska Kalau anaknya yang hilang selama ini Yang bernama Cahaya Adalah aku Kafka, Kafka Itu sama sekali gak masuk akal Itu konyol Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax